Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahimmanasyangtonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahilladzi haddana lihada wa makunna linahdadi ala ulana haddana Allah Rabbi surahli suhadiri wa isirli amri wakhlul uqdanam bilisani yafogu gawli Rabbanaftah bainana wa baina qawmina bilhaqi wa antakhairul fatihin Pada para mahasiswa yang saya banggakan dalam kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan terkait dengan teori gender ya Teori gender dalam studi fiqih Namun sebelumnya saya mengajak kalian untuk mengawali dengan bacaan suratul fatihah Dengan harapan semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat Dari Allah subhanahu wa ta'ala alhan dihin ya al-fatihah A'udzubillahimmanasyangtonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah para alamin Warahmanirrohim Iyakan'a'budwa iya A' mina'as Terima kasih Gimana kabarnya Baik ya Saya harap kita semua selalu mendapatkan pertolongan peridot dan kesehatan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin baik dalam kajian fakih kita tentu akan mengenal berbagai pendekatan untuk mengkaji fakih itu sendiri salah satunya adalah teori gender teori gender ini kalau dalam pembacaan kajian keislaman terbaru adalah kiro'ah mubadah yang digagas oleh mbak fakih dari Cirebon jadi misalkan begini kenapa dalam urusan iddah itu hanya perempuan yang mengalami iddah ketika terjadi semacam perceraian atau ditinggal mati sementara si laki-laki bebas ketika istrinya meninggal katakanlah dia langsung seketika bebas melakukan nikah tanpa ada proses iddah apakah hanya karena untuk mengidentifikasi adanya jabang bayi di dalam rahim si perempuan tadi atau memberikan apa ya empati terhadap keluarga yang saat itu ditinggal ya ditinggalkan lah atau paling tidak dia mendapatkan musibah itu ya nah ini ini menjadi pertanyaan pertama terus lagi misalkan begini eh kenapa dalam urusan pernikahan si perempuan apabila itu masih perawan dia mendapatkan semacam ketidakbebasan dia tidak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan nah sementara si laki-laki tidak ada urusan dengan itu biasanya kalau perempuan itu kan seorang walinya boleh memaksa nah ini yang kemudian menjadi sorotan dalam kajian gender terhadap oke belum lagi misalkan persoalan bagaimana seorang perempuan itu kemudian dikonstruk menjadi orang yang kurang akalnya kurang agamanya hanya karena dia secara alaminya dia bisa saja melakukan apa ya mengalami menstruasi mengalami nifas atau apalah dimana dalam keadaan seperti itu mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat tidak boleh melakukan puasa tidak boleh melakukan haji dan yang lain-lain nah karena status itu akhirnya kemudian perempuan dianggap sebagai orang yang kurang agamanya dan kurang akalnya nah ini menjadi pertanyaan penting lah bukankah Allah itu ketika memerintahkan hambanya di dunia itu untuk selalu beribadah dan mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nah ini menjadi pertanyaan penting dalam kajian gender nah untuk menjawab itu ya untuk menjawab itu ya kita harus belajar teori gender teori gender itu sendiri oke nah dalam teori gender ini kita akan berbicara terkait dengan konstruk sosial konstruk sosial ya bukan pada wilayah yang itu memang menjadi spesifikasi biologis dari perempuan maupun laki-laki kalau kita berbicara spesifikasi biologis maka itu urusannya adalah jenis kelamin atau seks tetapi kalau gender ini terkait dengan konstruk sosial jadi kita harus bisa membedakan antara gender dan seks ini harus bisa membedakan jadi tidak semuanya sama tidak sama kalau seks itu memang menjadi identitas kodreati identitas yang memang melekat secara biologis pada laki-laki maupun perempuan itu kalau seks sementara kalau gender ini identitas itu hasil dari konstruk sosial misalkan begini seorang laki-laki itu memiliki kewajiban untuk mencari nafkah sementara istri itu urusannya adalah adalah ngurusi rumah tangga ngurusi anak membersihkan rumah terus masak dan yang lain-lain ini menjadi kesepakatan yang di konstruk secara sosial oleh masyarakat itu awalnya memang seperti itu ini adalah konstruk sosial yang dibudayakan atau dihegemonikan oleh masyarakat yang berpaham patriarki dimana kaum lelaki itu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada perempuan nah dalam konteks masyarakat kita saat ini dimana banyak perempuan itu kemudian memiliki karir ya sementara suaminya malah justru bekerja di rumah ngurusi anak nyapu masak nah ini konstruknya sudah berbeda konstruknya sudah berbeda jadi yang menjadi tulang punggung keluarga itu tidak lagi suami tetapi seorang istri nah lantas apakah si suami itu tetap mendapatkan keunggulan oke dalam Al-Qur'annya mengenakan walir rizal li'alihin nadarajah tetapi kita harus melihat konteks dari ayat itu ya tapi saya saat ini sedang tidak berbicara tafsir ya saya akan menjelaskan terkait dengan gender ini jadi gender ini konstruk sosialnya jadi konstruk sosial yang berpendang di masyarakat kita saat ini memang terjadi seperti itu dimana perempuan itu sudah masuk ke dunia kerja menjadi wanita karir sementara lah laki kemudian dia hidup di rumah malah justru merumati anak ini konstruk sosial ya konstruk sosial ya apakah kemudian ketika konstruk tugas-tugas dan peran-peran antara suami istri ini harus tetap sama terus seperti konsepsi awal kan tidak ini tergantung dengan konstruk sosial yang ada ini ini adalah gender gendernya disitu oke paham ya oke nah ini jadi nanti kalau dikejar apakah kemudian yang memiliki kewajiban memberi naskah itu tetap suami atau istri ini menjadi pertanyaan dalam kajian pekeh nanti silahkan nanti anda kasih sendiri tapi ini saya kasih teorinya nah kalau kita berbicara seks tidak akan bisa dirubah karena apa itu memang menjadi bagian dari kodrati misalkan seorang istri itu dia bisa melakukan aktivitas reproduksi dia memiliki rahim dia bisa mengandung dia kemudian bisa melahirkan dia kemudian bisa menyusui nah ini urusan seks ini karena memang menjadi kodratnya dia gak mungkin kemudian rahimnya dipalihkan ke seorang suami kan tidak mungkin menyusui juga tidak mungkin seorang suami menyusui karena ini kodrati nah inilah yang dinamakan seks beda dengan gender jadi gender itu konstruk sosial jadi aktivitas konstruk sosial nah sekalipun demikian terkadang ada orang yang masih bias terhadap persoalan ini namanya bias gender misalkan begini oke lah seorang laki-laki itu tetap unggul daripada istrinya sekalipun dia sakpen adewe mengumah turaturu dulant ya jagang-jagong yang perempuan nyambut gawe nah karena dia menganggap laki-laki itu memiliki keunggulan nah ini yang namanya bias gender dia tidak tahu ini empat wilayah gender ini bukan pada wilayah seks bukan pada wilayah kelamin nah jadi ketika berbicara pada persoalan gender ini sangat memungkinkan untuk mengalami perubahan struktur sosial ya nah ini peran sosialnya jadi ini bisa apa ya berarti pertukaran ya pertukaran peran misalkan terkadang seorang suami itu ganti yang mengurus anaknya sementara istrinya bisa bekerja atau dalam suatu saat istrinya yang ganti mengurus anaknya suaminya ganti bekerja nah ini peran sosial nah ini gender ya bisa dipaham ya jadi kalau gender itu tertumpu pada konstruk sosial sementara kalau seks itu memang dari kodrati yang gak bisa diubah sama sekali karena itu memang given by God by Allah kan begitu gak mungkin kemudian laki-laki harus menyusui menyusui dalam arti menggunakan fisik dia tapi misalkan kemudian menyusuinya ya oke lah menyusuinya dia membeli susu formula kemudian dia menyusui anaknya nah ini bukan pada wilayah seks tapi ini pada wilayah gender kenapa karena susu tadi itu bukan dari dirinya sendiri bukan dari hasil kodratinya tetapi dari luar dia beli dibeli susu kemudian diolah kemudian diberikan anaknya nah ini bukan pada persoalan kodrati tapi ini pada wilayah aktivitas sosial nah ini paham ya kira-kira paham ya gender itu seperti itu nah dalam kajian gender itu memang selalu digagas oleh kelompok-kelompok feminis kelompok-kelompok feminis saya mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam itu adalah feminisme dalam islam yang pertama kali kenapa demikian nah ini saya kemarin sempat menulis ini tulisan bagaimana apresiasi Al-Quran terhadap perempuan dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam itu menjadi aktor yang pertama kali mengkampanyakan gerakan feminisme dalam islam ini sendiri saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam hidup di masyarakat Arab yang berpaham patriarki banget perempuan gak ada ya gak diakui eksistensinya di Arab kala itu dia bisa menjadi barang warisan dia tidak bisa mewarisi seorang anak bisa mewarisi ibunya untuk dinikahi seorang anak bayi laki laki maaf bayi perempuan itu menjadi aib bagi keluarga sehingga mereka hendak menyingkirkannya ada yang caranya dibunuh dikubur atau apa nah ini kemudian diubah budaya ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam oke akhirnya menggunakan narasi narasi Al-Quran itu ya nanti saya share ini materi ini ya setidaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam berhasil mengangkat derajat perempuan sekalipun tidak bisa sama persis perempuan yang awalnya bisa menjadi barang warisan kemudian oleh Islam kemudian dijadikan pihak-pihak yang bisa menerima warisan sekalipun hanya setengah dari bagian laki-laki jadi ini sebuah prestasi tersendiri jadi awalnya bisa menjadi barang warisan kemudian dia sendiri malah justru bisa menerima warisan perempuan tadi loh ya maksudnya nah ini terus lah itu segala bentuk aturan dalam pernikahan terhadap perempuan diatur ditata rapi kalau dulu pernikahan bebas siapa poligami terserah mau berapa banyak itu kemudian diatur dibatasi oleh Al-Quran sekalipun dalam penafsiran surat An-Nisa ayat 3 itu terjadi perdebatan ya ada yang mengatakan semangatnya itu bukan semangat poligami tapi semangatnya adalah merawat anak yatim tapi meskipun itu terjadi perdebatan yang saya lihat adalah bagaimana usaha Al-Quran itu kemudian membatasi nikah bebas orang-orang Arab kala itu bebas dia bisa menikahi lebih dari 10 perempuan kan begitu ada yang 25 ada yang sampai 50 nah itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi seorang laki-laki yang bisa menikahi sekian perempuan nah kemudian oleh Islam datanglah bahkan ditegaskan wahidah satu monogam kan begitu nah ini yang ditegaskan oleh Al-Quran kala itu nah ini sebuah prestasi tersendiri jadi Nabi Muhammad s.a.w. itu adalah seorang feminism pertama kali dalam Islam dimana dari beliulah hak-hak perempuan itu kemudian diperjuangkan ini begitu terus sampai membatasi siapa saja yang bisa dinikahi tidak boleh melakukan pernikahan sedara begitu kalau tadi kalau dalam bagaimana perempuan itu menjadi warisan kemudian dia bisa menikahi ibunya berarti ini namanya pernikahan sedara oleh Al-Quran tidak tidak boleh seperti itu jadi siapa saja yang tidak boleh diningkai nah itu kemudian disebutkan dalam Al-Quran jadi Nabi Muhammad s.a.w. itu termasuk feminisme Islam yang pertama kali kelompok feminis Islam pertama kali oke kita kembali lagi ke makalah yang awal tadi nah dalam teori gender itu banyak teori ada teori keseimbangan jadi dia itu berusaha untuk menyamaratakan adalah pokok imbang podok api nanti kira-kira ini bisa diterapkan dalam kajian pekeh atau tidak misalkan dalam kasus menjadi imam shalat misalkan bisa tidak kalau tidak bisa bagaimana solusinya kan begitu apakah teori ini harus bisa diterapkan semua pak tidak kita harus sesuaikan dengan konteks yang kedua ada teori struktural fungsionalism jadi dia itu memandang bagaimana sistem sosial di masyarakat itu saling berkait dan berkelindan ada semacam harmoni ada semacam stabilitas di dalam struktur sosial masyarakat saat itu misalkan berhak tidak seorang perempuan itu menjadi seorang pemimpin nabi itu kan pernah mengatakan seorang layuli hal kaum layda la amru humun imra'ah jadi seorang kaum itu tidak akan bahagia tidak akan bejok apabila dipimpin seorang perempuan wah ini dalil ini memang sahih ada ada hanya satu tapi dan ini akan selalu digunakan sebagai senjata untuk menyerang apabila ada lawan politik yang kebetulan dari perempuan terus punya caranya untuk memahami ini jadi sepakeh ini memang selama ini kan kemudian tidak berhak seorang perempuan itu menjadi pemimpin tetap ar-rija lukwa muna al-nisa jadi seorang laki-laki itu mendominasi perempuan mereka mengabaikan penafsiran penafsiran yang mungkin berangkat dari tafsir ayat itu dia mengabaikan penafsiran yang penting dia itu berusaha untuk mendominasi seorang perempuan terlepas dari semua itu jadi apakah benar seperti itu misalkan dipimpin oleh seorang perempuan bagaimana oke ayatnya memang seperti itu tapi ingat Al-Quran kan pernah menunjukkan bagaimana keadilan seorang ratu bilgis ya keadilan seorang ratu bilgis itu sudah sangat diapresiasi dan pun pada akhirnya dia mengikuti ajaran Sulaiman dalam urusan teologisnya tapi dalam urusan politiknya dia tetap dominan dia menjadi seorang ratu yang sangat adil kan begitu tapi dalam urusan teologinya kemudian dia mengenal yang namanya monotheism tauhid bukan itu hanya satu kan begitu ceritanya kan seperti itu nah jadi kira-kira perempuan itu berhak menjadi pemimpin atau tidak nah ini yang menjadi sorotan utama dalam kajian pekeh terutama pekeh siasah ini pekeh siasah nanti belum lagi nanti ada istilah-istilah apa ya ketidakadilan dan diskriminasi gender contohnya ada payam marginalisasi atau pemingkiran misalkan peluang menjadi TNI peluang menjadi pemimpin dan seterusnya peluang dalam pekerjaan misalkan nah ini nah ini yang sering muncul ini dalam sebagai politisi atau birokrat bagaimana perempuan itu kok bisa seperti itu pak ya karena memang sepanjang sejarah kebetulan dominasi kaum maskulin itu masih sangat tinggi bener ada madhab perempuan misalkan kayak siapa muridnya imam bukhari ini haulah eh bukan haulah haul bukan asma jadi ada seorang ulama perempuan yang kemudian dia memiliki madhab fikih tapi karyanya gagasannya tidak begitu dikenal belum lagi misalkan Robi Antul Adawiyah Robi Antul Adawiyah itu juga memiliki kitab pekeh hanya saja pekehnya tidak begitu terkenal kenapa karena Robi Antul Adawiyah lebih dikenal sebagai pokok sufism dimana gagasan tentang mahabbahnya begitu banyak diikuti oleh para sufistik para kaum sufi akhirnya yang berkembang apa pekeh yang dikenal dari pekeh kaum maskulin misalkan dari Imam Shafi'i Imam Hanafi Imam Maliki Imam Hanbali ada lagi misalkan Hasan Al-Basri sekalipun demikian Imam Hasan Al-Basri ini tidak terlalu dikenal pekehnya dia dikenal juga sebagai ahli sufi misalkan begitu ya ada kelompok Jafar ya ada di matah Jafari kan begitu lah ini jadi memang selama ini pekeh didominasi oleh kelompok maskulin sehingga ada beberapa yang ya apa ya kurang menguntungkan bagi kaum perempuan saya pernah menulis terkait dengan makna kalalah dan penindasan hak perempuan jadi ini bagaimana kemudian hukum waris saya berbicara warisan ini ada pihak-pihak perempuan yang kemudian dihilangkan dari daftar ahli waris karena perdebatan persoalan tafsir makna kalalah ini makna kalalah ini diperdebatkan karena bukan bahasa Arab asli ini kalalah ini apa sebenarnya sementara Al-Quran menggunakan istilah kalalah untuk menyebut bagian dari ahli waris namun makna kalalah ini tidak diketahui secara pasti oleh orang-orang Arab sehingga pada kita melacak kesejarahannya banyak ternyata dari kelompok-kelompok perempuan yang bisa mendapatkan warisan tetapi oleh penafsir penafsir ini kemudian dikerucutkan pada satu kelompok tertentu satu oknum tertentu sehingga karena diperucutkan pihak-pihak yang lain ini kemudian terhilangkan dihilangkan tidak tahu entah kemana ada yang tidak mendapatkan warisan semacam itu nah ini ini dalam kajian gender kita kembali lagi ada subordinasi ketidakajilan gender itu ada kalanya subordinasi kalau tadi itu kan termarginalisasi dia memang tersingkir seorang perempuan tidak layak menjadi pengimpin gara-gara narasi fukis semacam itu kan begitu tidak berhak untuk apa jenengnya bekerja karena pekerjaan itu tanggung jawabnya suami tapi kontak Indonesia ini berbeda dengan kontak di Arab kan begitu nah itu yang kedua terkait dengan subordinasi subordinasi ini ibaratnya begini ada semacam pekerjaan-pekerjaan yang memang melekat kepada perempuan itu eh bukan perempuan ya kelompok-kelompok tertentu misalkan sekretaris atau perawat itu selalu diidentikan dengan perempuan sementara direktur dosen presiden tentara selalu identik dengan laki-laki nah ini namanya subordinasi konco wingking ahli masak dapur atau apa selalu diidentikan dengan kaum perempuan kan begitu nah ini namanya subordinasi nah ini yang apa tidak 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 menguntungkan anda bisa baca ini apabila seorang istri hendak mengikut tugas belajar misalkan harus ada izin suami kan begitu apapun mau keluar harus izin suami nah ini ini ada subordinasi kalau dalam kandangan pekeh mereka tidak bisa bebas sementara laki-laki kalau mau keluar silahkan terserah karep mu dewe kan begitu seorang perempuan ketika mau keluar harus izin sementara laki-laki tidak izin keluar karep mu dewe orang mulai orang satakon kan begitu nah ini menjadi persoalan ini nah nah jadi kalau seperti itu kan repot misalkan seorang istri mau tanya kipucuku kora balik-balik kira yang di kita misal tako diwongnya tersinggung ngamuk kan bisa ya kenapa ada semacam subordinasi semacam ini ada stereotipe ya stereotipe jadi seorang perempuan itu ya harus ngurusi persoalan yang domestik lah persoalan rumah tangga sementara untuk urusan-urusan yang luar ya itu harus laki-laki nah ini ini menjadi pertanyaan besar dalam kajian belum lagi urusan kekerasan ini termasuk bentuk ketidakadilan gender misalkan suami itu memang berhak untuk dalam pekehnya itu memang dikatakan suami itu berhak memukul istrinya kalau begitu Al-Quran begitu kemudian Al-Quran kemudian dirumuskan sebagai pekeh suami berhak memukul istrinya ketika terjadi proses nusus itu atau ngambek lah berhak mukul tapi apakah benar-benar dipukul yang bagaimana kan begitu apakah benar mukul ini perlu digaji ulang teksnya itu apakah kata-kata itu hanya berarti memukul atau memiliki makna yang lain nah ini tapi memang ada legalitas seorang suami berhak memukul istrinya ketika terjadi nusus kan seperti itu wah nenggur Indonesia saat ini langsung bisa dia melaporkan sebagai KDRT kan begitu kekerasan dalam rumah tangga nah ini ini perlu dilacak ini oke memang seperti itu berbicara tapi ketika kita melihat dengan teori ini maka kita harus mencoba kembali untuk menelakah apa yang sebenarnya diinginkan oleh teks Al-Quran itu sendiri nah dalam memahami teks Al-Quran ini sedangnya ada pakeh dari menawarkan pembacaan baru dalam Al-Quran menggunakan teori mubadalah teori mubadalah nah nah ini nah ini termasuk bagian dari kekerasan itu nah seperti itulah jadi ada beberapa pihak yang kemudian dirugikan sekalipun demikian misalkan ya begini dalam narasi pekeh itu seorang istri mau beribadah mau harus menunggu izin suami sementara misal suami ini ratau ngibadah besok ini akhirat ini ada dua kemungkinan dua pembacaan dia gagal untuk menuju surganya karena dia tidak mendapatkan izin suami nah itu satu pandangan yang paling memberatkan bagi perempuan ini ya ini memang sudah ditanamkan sedemikian rupa sudah didokterin pada generasi generasi pemudi ya sudah seperti itu terus yang kemudian kedua dia tetap bisa mendapatkan pahalanya udahlah itu urusannya dia sendiri kok kenapa suaminya tidak mau tetapi dalam pekehnya itu tetap ditekankan pokok mau tidak mau harus mendapatkan izin suami nah ini menjadi pertanyaan besar mana kalah ketika seorang istri besok mau menuju surga gara-gara dia memang di dunianya sudah sering melakukan ngaji tetapi karena tidak mendapatkan izin suaminya dia gagal masuk surga seakan-akan pintu surga itu hanya dimonopoli oleh seorang suami lah suaminya bodoh ahli ibadah tidak masalah lah suaminya pejat peyarp nah ini kemudian perlu ditelah ulang bisa anda menggunakan teori kira-amu batalanya Pak Pak tadi bagaimana kira-kira kita melihat fenomena semacam ini nah kira-kira begitu lah ya nah jadi teori gender ini kita berusaha untuk menelah ulang sebenarnya yang diinginkan oleh Al-Quran itu apa karena ketika kita mencoba untuk membaca ayat ya ayat Al-Quran misalkan ayat ini saya lupa ya jadi siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang mau mengakukan pekerjaan yang baik dan dia dalam keadaan iman maka dia akan berhak mereka semua itu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak lagi dari kiamat bagaimana yang mereka kerjakan nah ini jadi Al-Quran sudah memberikan garansi-garansi itu tidak hanya satu ayat ya tidak hanya satu ayat banyak ayat yang mencatatkan ada keigali teran seorang perempuan maupun laki-laki dalam urusan amaliah dalam urusan amaliah dia berhak mendapatkan sempat-sempat yang sama dia juga berhak mendapatkan imbalan yang sama punishment yang sama dia bisa mendapatkan surga yang sama kan begitu nah ini ayat Al-Quran sudah menyatakan seperti itu jadi kita tidak bisa kemudian memboikot surganya perempuan hanya karena dia tidak mau mendapatkan izin dari suaminya nah itu tidak bisa seperti itu nah jadi silahkan nanti dibaca sendirilah kira-kira bagaimana fakih ini harus dilihat kembali dikasih kembali oke kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan nanti kita bisa lanjutkan dalam we are group ya untuk pertanyaan oke mari kita akhirit dengan bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati